Belasan konsumen korban pengembang perumahan PT Indo Tata Graha mendatangi pengadilan negeri Sidoarjo untuk melihat mediasi terkait kejelasan uang yang mereka setor. Sedikitnya ada 19 konsumen pengembang perumahan PT Indo Tata Graha yang mendatangi pengadilan negeri Sidoarjo. Mereka merupakan korban pengembang properti nakal berkedok syariah yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Kedatangan korban pengembang nakal ini sesuai jadwal mediasi antara pengembang dengan kuasa hukum. Namun konsumen harus kecewa karena pengembang tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukum mereka. Kasus ini bermula saat warga membeli rumah dari perumahan Madina Asri di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran pada 2018 silam. Namun setelah dibayar lunas, perumahan tersebut hingga kini tak kunjung dibangun. Mediasi ya diberikan waktu untuk berdamai lah rasanya. Tapi saya pikir dari pihak penggugat sudah hadir dari pagi bahkan sampai ada dari luar pulau. Tapi sepertinya pihak tergugat tidak ada etikat baik sama sekali. Karena tadi dari pihak salah satu pihaknya mengatakan ada rekomendasi dari prinsipel. Nggak boleh lah dalam hal mediasi apapun harus prinsipelnya. Makanya tadi dari majelis untuk hakim mediator dianggap mediasi gagal. Karena milik keluarga saya ini pertamanya belum diurup. Jadi atas dasar saran dari Ibu Fitri sendiri untuk pindah ke tanah yang sudah diurup. Kita sudah lurut ya, kita sudah manut dengan mereka. Akhirnya saya sudah pindah ke tanah yang sudah diurup tapi sampai sekarang juga belum ada pembangunan. Padahal sudah pelunasan Rp350 juta dari tahun 2018. Sampai sekarang belum ada bangunan sama sekali. Cuma pada prinsipnya kami sudah ada konsep perdamaian dan kalau Sane tadi diizinkan untuk menyampaikan dari prinsipel kami, kami akan menyampaikan tadi seperti itu. Sebenarnya kan sudah dijadwalkan Pak ya, tapi nggak bisa hadir berhalangan. Betul. Posisi gugatan dan laporan ini memang cukup banyak. Memang harus skal prioritas dan memang harus pengadiri salah satunya. Ini sebentar lagi kami akan ke rapat ke Polres begitu untuk memberikan klarifikasi dan surat mohon penindahan untuk pemeriksaan. Terima kasih. Terima kasih.